Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 4 perbedaan obat ikan asli dan palsu yaitu sebagai berikut Hal pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu cacat Obat ikan palsu biasanya memiliki cacat di beberapa bagian dari kemasan produknya Biasanya cacat ini berupa lipatan atau bagian terkelupas Hal kedua yang perlu kalian perhatikan yaitu warna Obat ikan palsu biasanya memiliki warna yang berbeda dari produk aslinya Biasanya produk palsu warnanya akan terlihat lebih pudar bahkan buram Hal ketiga yang perlu kalian perhatikan yaitu kode produksi Obat ikan palsu biasanya tidak memiliki kode produksi Kode ini bisa kalian temukan pada bagian samping produk atau biasanya tertulis langsung pada kemasan produk Hal keempat yang perlu kalian perhatikan yaitu harga Obat ikan palsu biasanya memiliki harga yang jauh lebih murah Bahkan bisa sampai setengah harga dari produk aslinya Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan Saya harap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya